Teman-teman senang sekali bisa ngobrol dengan Bapak Selamat sebagai pelaku seni yang masih tetap eksis dan berdedikasi sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah ini sebelahnya ini ada jalan ke kiri atau ke selatan lah ya. Udah, belok deal, udah kamu tandain, oke di track, oke dan kita turn left alias belok ke kiri, selatan. Ini agak jauh teman-teman, jadi disini nih bener-bener kayak kemana gitu. Tapi ini yang bikin sensasi tempat ini jadi bener-bener kayak mengingatkan kita pada masa-masa lampau ya. Masa lampau udah jaman-jaman dimana Banyuang itu udah masih udah berdedikasi, cuman masih kental dengan adat dan budaya. Yang dijaga sampai sekarang sih, ya lanjut teman-teman. Nah kalau udah sampai sini nih, ini udah deket deh teman-teman kita, ya sedikit lagi udah pokoknya oke. Kita tinggal di belok ke selatan dan nyampe deh sekarang. Wah, apa tuh ya, itu tuh yang ada di Nung Jauh disana. Ada bendera-bendera, nah disitu di bendera-bendera dan kita sudah sampai. Sampai jumpa di Nung Jauh disana. Nah teman-teman, kalau aku masuk, kamu penasaran kan ada apa di dalamnya? Mari kita ikuti aku ya. Di dalam ini ada dapur tradisional yang mengolah makanan yang jadi andalan yaitu ayam lodo. Ini dengannya, tapi aku gak bisa teman-teman karena ada siang. Jadi ini terpaksa harus bisanya nonton aja dan kita gak bisa order. Sebenarnya ada sih cuman yang kita cari, lagi gak ada. Ayam lodo maksudnya. Ini tinggal makanan-makanan yang lain, yang mungkin banyak di tempat lain ya. Kalau spesialisi disini gak lagi habis untuk kunjungan aku yang kali ini. Aku kembali lagi di hari berikutnya. Segitunya ya. Oke, kita simak dulu. Ini sekeliling overview dari tempat yang tadi nih. Yang dari luar, dari dalam, jampurnya. Terus yang tadi ini, aku mau jalan ke tempat ini ya, sanggar seninya ini. Sebenarnya ini sanggar seninya juga bisa dibuat kalian makan lho. Lihat aja nih. Hmm, sebentar masuk kita dan... Taraaa. Seperti ini. Dalamnya. Wuh, friendly banget ya. Kayak kita di rumah sendiri gitu lho. Iya. Rasanya seperti itulah. Dan ini adalah kunjungan kedua aku. Ingat tetap harus dengan baju yang sama. Oke. Tapi, surprisingly, aku dapat sambutnya yang sangat spesial dan hangat sekali. Aku diterima sendiri oleh yang punya. Assalamualaikum. Iya. Teman-teman saya bersama... Ini panggilnya Mbak Selamet atau Pak Selamet? Pak Mawan. Pak Mawan. Iya. Ini buatan kayak Mas, ta. Oh, Mas. Mas muda aja nih. Iya. Oh, iya. Anjingnya gak lupa, Mas. Berarti belum punya pacar nih, Pak Selamet? Belum, belum ya. Belum punya pacar, tapi punya anak. Waduh. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya. Ini kenapa kok dibuka warung menur ini? Umiah menur ini apa maksudnya? Umiah itu umah, enggak ya? Iya, menur itu? Menur itu kembang. Dari orang Banyuang itu kembang menur itu kembang melatih rumputnya, Mas. Iya, oh, iya. Itu saya ambil dari lagu Kojo Nonton. Kalau aku kojo Nonton itu salah satu, ya, yang kenyataan itu ada anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Ternyata kembang menur itu kembang melatih rumput. Teman Banyuwangi Sulu itu setiap-setiap rumah orang Banyuwangi, Mas. Itu mesti ada melatihnya. Melatihnya ya? Iya. Oh iya. Oh, melatihnya kan kembangnya ngomongnya menur kata? Enggak, kembang menur. Itu melatihnya. Itu melatihnya? Iya. Melatihnya tuh cantik, Mas. Oh iya. Itu yang mantan pacarnya ini, Pak? Anu, pas selamat. Iya. Ini mantan pacarnya? Iya. Iya. Yang ini. Iya. Teman-teman warungnya ber... Nuansa family ya, kekeluargaan. Sangat sekali. Ini kan siang Dumbel-an ini. Dumbel apa namanya itu? Lodo. Lodo. Ayam Lodo. Resep dari mana sih Bunda? Ya dari ibu saya. Ibu saya. Iya. Oh iya. Lodo itu apa kalau diterangkan? Lodo? Bukan. Lodo ya gimana ya? Lodo itu ya gini nih. Lodo lain. Ini Lodo. Ada kuahnya tuh namanya bule. Oh. Dipake koya. Koya, oh. Iya. Gak pake santan. Gak pake santan, pake koya. Nanti rasanya lebih ke bule apa ke kare? Lebih agak ini yang ada koyanya nih. Oh iya iya iya. Tempat ini sekarang lagi viral, teman-teman. Dengan masa tradisional. Tapi anak yang mau nih ini gimana? Kenapa ya? Mistik ya? Enggak ya. Tapi kalau aku bilangnya klasik ya. Apa itu Mistik? Mistik itu kak medeni gitu. Oh. Enggak ya. Aku gak ada liat apa-apa di sini gak? Hahaha. Aku gak liat apa-apa. Iya. Katanya Mistik. Tapi aku seneng. Nanti ke dalam. Ini dibagi dua warnanya ya. Yang di sini sama kita bisa. Di sini masaknya. Oh di sini masaknya. Makan di sini gak boleh ya. Makannya di sana. Di sana ya. Oh nanti kita makan di sana sama-sama. Sambil mendengarkan lagu-lagu Dany Wangi. Tapi ini kok lagunya Dany Caknan kok ya nih? Di setelan ini kali anak-anak. Ini anaknya sama? Iya. Ini anak yang nomor 6. Oh nomor 6. Iya nomor 6. Nomor 6 berarti awet muda beneran ya? Iya. Iya, iya, iya. Uh. Makannya di celok adik. Oh. Celok adik terus Pak Anu ayah yang celok emas ya? Istri saya itu pacar saya mulai muda Pak. Gak pernah. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Oh. Jadi gak pernah kelain hati? Pernah. Tapi mental. Oh oke. Ya. Ceren nih Mbak E. Gak pernah kelain hati tapi kelain bodi. Hahaha. CLBK gimana? Oh begitu. Iya. Riwayat. Iya. Jangan ngedek nih sanggar nih sih? Udah lama? Udah mas. Jadi saya ini kan penggiat kesenian. Oke. Artinya mulai tahun 1962 itu saya sudah aktif di kesenian daerah. Hmm. Mungkin mas pernah dengar atau tahu. Ada tarian apa gitu? Penjepat Hari Genjer-Genjer. Oh iya iya iya. Itu 62 mas. 62. Terus yang terakhir 72 perawan sunti. Oh iya. Perawan sunti itu yang... Kostumnya kuning-kuning. Iya. Iya terus. Aduh-aduh, tangan itu kenapa lagi gitu kan? Hehehe. Kenapa itu ya? Ya itu kan ada yang... Dolanan gitu kan tarinya. Iya. 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 Sekarang temen aku juga nari perawan sunti di Kecamatan Menang. Jari saya ini perawan sunti pertama. Perawan sunti kami ini Abang Kong. Eh, tutup kuning mbak. Iya. Yang kuning yang perawan sunti. Ini bukan perawan sunti dari sini mungkin. Oh iya iya iya. Ini layar pemendung. Anu. Anunya Kanggarnak. Tapi gandrung kembang menurut dari sini? Iya. Enggak? Iya. Berarti ini yang baju merahnya juga pinter nari? Enggak bisa. Enggak bisa. Ada banyak yang sudah mulai berdatangan teman-teman. Iya. Oke. Jangan cuma bilang tradisional ya di sini ini pengawetannya modern. Storage-nya modern loh ya. Iya. Mau secara konser lagi jeding kan ya nggak mungkin ya. Ada kulkas di sini. Iya. Iya. Sudah dari mana? Kita coba. Wow, dengan nuansa tradisional. Iya iya iya. Iya iya iya. Aku makan di alway mbak itu mbak. Mbak. Di soroset itu mbak. Di soroset. life mbrone oleh kapal boleh. kalau disini yang bantu sangat masyarakat itu ya makanya yang termasuk yang bantuin adalah ya enggak bapak sendiri ya jadi adik saya ponak hantu semua bantu berarti ya Alhamdulillah yang terakhir yang saya ciptakan tarian mungkin sudah tahu di YouTube aja itu tarian perawan sunti ya gitu penari perawan sunti pertamanya beliau nya itu yang pertama kali saya gunakan untuk eksperimen modelnya nyetakan tarian itu gimana apa ya ya kita 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 berhubungan dengan sairnya dulu ya misalnya isi dari sair itu apa maknanya apa kemudian nanti diekspresikan lewat gerakan ya kayak gini seperti tarian jarang goyang tarian goyang itu adalah tarian santet aslinya ya oh iya 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 main bukun ya iya banyak ini soalnya apa ya dulu mah waktu menciptakan jalan-jalan goyang goyang itu karena apa gitu sini dong kita sini mari kita dada dulu dok kalau dosenya sudah siap iya ini keluarga ya guys jadi nimbuannya ini bukan bukan mbaknya jadi keluarga kalau penari itu beda teman-teman gitu ini emang lain teman-teman jadi kalau kita miripkan dengan gula enggak opor enggak 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 niru-niru resep apa gitu enggak memang spesial modifikasi dari apa ini ciptaannya ya seperti ini memang awalnya ya dari oleh sehari sini kemudian dikenal oleh masyarakat akhirnya tiap hari raya ini mengingatkan kita pada nuansa tradisional suasana serasa lebaran terus tapi bisa dinikmati kapan saja ya Iya selamat menikmati teman-teman akhirnya ini sanggarnya Bapak ini ini masih kegiatan kalau ada kegiatan misalnya mau petas itu ya temen-temen yang sudah profesional tuh kita lapis bentar untuk mengingat dari apa yang kita konekat di perform tampilkan tampilkan kemudian pentas jadi kalau kalau dulu latihannya tiap minggu Mas tiap minggu kemudian ada peristiwa korona itu ya kita kumpul ya enggak boleh kumpul akhirnya kumpulnya itu tiap bulan sekali ini jadi sanggarnya lebih ke ini ya Pak goyuban gitu ya enggak yang melatih anak kecil-kecil terus jadi kita ini kebetulan teman-teman anggota keseniannya ini sudah profesional jadi sejak sanggar titik kota itu sudah latihan di sana di sini tinggal memadakan apa itu mengingat-ingat saja setelah itu baru kita banyak bentar kalau sama kasus ini Banyuwangi Banyuwangi kota tinggal di mana Pak Jalan Pak di Kelurahan Kepatian jalan itu yang di kota pokoknya gelap patian itu dekatnya pasar-pasar itu masih Kepatian ya pasar-pasar itu mulai masjid Mas masjid sampai Kampung Ujung Oh ya selatannya sampai Kertosari itu kan kayu itu ya sungai itu sudah anunya perbatasan ini kalau berarti pulang enggak saya sudah sudah dari pada wira-wiri maka Tuhan emang akhirnya saya buat rumah itu Oh di sini Oh ya sudah hijrah di sini teman-teman menepi ya enak-enak di sini Pak ya Alhamdulillah ya keacaanannya seperti ini gitu enggak bising lah Tuhan sadu ya di samping itu kalau kita membunyikan gamelan apa itu kan enggak ganggu tetangga Oh ya di sini memang ini ya iya ya semalam suntuk nggak masalah ya saya enggak mengganggu keluarga sebenarnya kalau misalnya saya jadi tetangganya nggak apa-apa enggak kalau tetangganya tuh seorang seniman atau budayawan nggak masalah katanya kan di kota itu macam-macam ya ya katakanlah ada santri ada ini ada yang ada yang seni mantulan ya makanya kan Alhamdulillah saya punya tanah sini kemudian saya buat sanggar untuk kegiatan akhirnya apa itu rumah saya pindah sini sama sini sama buka warung itu terus ini ini durian manggis ini semua gua ya kalau punya ya kalau ini kan sentul sentul oh iya yang itu ya yang buang seperti mentega kuning itu ya oh iya sentul namanya orang Banyuangnya Rani sentul biasanya kemarin ada angin itu ada yang ada yang jatuh ya masih memang bisa berbuah ya iya bonggo mas sambil makan sambil kita sambil ngobrol ya iya jadi teman-teman kita dapat manfaatnya nih kenyangnya dapat kawasannya dapat dan ya seperti menemukan keluarga baru misalnya kan gini saya memiliki pinggir sini misalnya kalau kita latihan kan gamelan terbunyi terus kalau di kota kan mengganggu akhirnya saya beli tanah sini saya buat sanggahan dulu aktif saya di kota ya bayangkan mulai 6-2 itu saya sudah aktif 9-10 6-2 sekarang 2024 jadi sudah nih sekitar sampai 52 tahun ya iya jadi harian saya pas 12-12 macam mulai dari genger-genger sampai pelahir perawan conti tahun 72 genger-genger itu yang lagunya yang Pak Arief oh iya saya kenalnya yang dinyanyikan sama mbak Cici Vianna oh iya dulu dulu terkenal mas jangankan orang biasa presiden aja tentang Bung Karno kan zamannya Bung Karno ya gitu ya tapi nggak ada nggak ada kaitannya sama genger-genger tuh nggak ada kaitannya sama isu politik politik ada nggak nggak ada ya gimana ya kebetulan yang menciptakan itu kan anggota Lekra orang-orang yang pembinaannya orang-orang tersangkut ya jadi kalau kita nilai kita selisih nggak ada hubungannya cuma orang-orang itu kan sudah anu gimana lah karena yang menciptakan orang Lekra akhirnya dikait-kaitkan lagunya WKI padahal ada-ada ini seni murni sebenarnya tapi ya tapi ya ini lihat anu ada airnya jadi di baca atau di anu setelah ganyar-ganyar menggedokan Pak Tenggelat ganyar-ganyar menggedokan Pak Tenggelat itu memang lagu buat sayur genger ya tapi ada anunya nggak ada maksudnya nggak maksudnya kayak kembang galangan tuh kayak semacam ini mas genger-genger itu kan orang Banyuwangi itu belum pernah memakan genger dulu mas nggak kenal yang makan genger kan orang-orang Jawa orang Jawa gitu ya Jawa Pulau ya orang Jawa tau ya ya orang Banyuwangi belum tahu Pak kalau genger bisa dimakan bisa jolah bisa itu nggak tahu gitu loh mas lah kebetulan pencipta lagu itu istrinya orang Jawa itu istrinya dibawa pulang ke Banyuwangi kok masak ini istrinya Pak Arif terus diam-diam bawa genger ke Jawa soalnya Pak Arif itu kan petani mas seorang petani jadi istrinya ikut ke sawah mengambil genger tanpa sepengetahuan Pak Arif terus dimasak terus dimasak makan siang Pak Arif mas makan terus makan tuh kok enak gitu loh mas apalagi sambelnya sambel jeruk ya kalau kecut-kecutnya gitu terus takon nah ini apa tadi kok enak saya belum pernah makan gitu ya kalau dibilangin ini adalah soket yang rekod itu-kecut mau yang di jajar tadi genger ini iya genger oh tenang juga lah yuk genger ini bisa gitu akhirnya Pak Arif mengambil genger dikenalkan diberikan tata tetangganya mas oke jadi dia cari masa Pak Arif eh mampir terus akhirnya gimana caranya genger ini bisa dikenalkan akhirnya dibatah lagi kenal terakhirnya jadi nggak ada hubungannya politik loh yang penting Pak Arif mengenal genger itu jadi orang bengangnya bisa makan genger itu yang maunya di neger-neger hingga anak anggur ini gitu mas terus kebetulan Pak Arif itu kan tim sukses pemilihannya saya pakai Pak Arif itu Lekra Lekra ya akhirnya padahal lagu genger-genger itu diciptakan pada tahun 1942 ya mas sama Jepang oh iya kemudian tahun 1962 saya ciptakan tarinya akhirnya dikenal masyarakat dan yang ini nanti silahkan di search teman-teman tarian genger-genger seperti apa lagunya juga sering berkomandang kalau di YouTube biasanya yang didindang sama Mbak Cici Viana yang genger-genger hingga dua kan patah hingga lelel gitu ya kalau yang aslinya Pak siapa tadi yang nanya? Pak Arif itu penciptanya atau ada yang bawakan lagunya Mbak? penciptanya jadi tahun 1942 Pak Arif itu orang dari Jombang kan dia orang santri mondok gitu terus dari situ Pak Arif melihat genger soalnya istrinya Pak Arif kan orang Jombang kan sudah biasa makan genger iya makanya dikenalkan pada masyarakat dan yang ini bahwa genger tuh bisa dimaca bisa dimakan untuk lau pahu gitu loh buat pecel dikerawat diapu deseng-deseng jadi diolah lah akhirnya terbit lah lagu genger-genger kemudian tahun 1962 saya menciptakan tariannya tapi tariannya itu kedenger-denger waktu waktu bahaya itu gak pernah dilarang dan lain sebagainya pernah ya kayak gitu ya? pernah dilarang karena kan itu Mas Bapak itu apa ya? dimaknai ada yang begitulah ya? jadi ada yang mengatakan bahwa itu lagunya PKI padahal gak ada hubungannya dan kebetulan yang menciptakan itu anggota Lekra coba yang menciptakan santri mungkin lain ya? santri mungkin lain gitu loh ya itu ceritanya yang begitu itu Mas kemudian tahun 1962 saya menciptakan tariannya bersama dengan Tarinan Nur Jagum keduluran banyak waktu terakhir tahun 1972 ini Perawan Sunti sekarang masih tetap ini loh masih tetap ditarikan loh di Sanggar-sanggar misalnya aku kan deket sama Sanggar alang-alang komitir oh sana Pak Anul Pak Punjul 3 limon itu teman-teman saya juga ada yang lari di Perawan Sunti itu saya menciptakan tahun 1972 terakhir sudah Mas padahal banyak permintaan aku kesel ini kan tapi alirannya yang tradisional ya iya tapi tetap kreasi itu ya iya setelah itu kan alirannya berganti golongan Emas Bari dan Gandrung Dur ya hari itu kan saya romat Mas dulu ya 8 tahun ikut saya yang menyokolahkan Bari itu kan istri saya iya yang mengajari merias itu istri saya gitu loh Mas sampai belajar nari parang itu apa Gandrung Dur gandrung kalau Marsan itu sengitaan Mas baru itu kan iya Marsan itu penari gandrung pertama oh pertama ya laki-laki tapi emang kayak gitu apa sudah dimodifikasi sudah dikreasi tuh apanya yang gandrung Marsan pertama kali dulu gak gitu ya masih asli asli gandrung soalnya tujuannya kan gini tujuannya itu mengapa diciptakan tari eh apa Gandrung Marsan Lanang itu soalnya gini tujuannya itu untuk melihat pelarian-pelarian perang puputan ini minuman oh dulu perang puputan bayu ayu yang disompen itu iya itu kan diciptakan pertama menang yang kedua kalah akhirnya orang-orang melarikan diri artinya menyelamatkan diri lah masing-masing iya kemana-kemana selamat ingin hidup ingin selamat setelah beberapa tahun kemudian ada bujangga seniman budayawan ingin tahu ingin tahu ingin tahu tentang situasinya pelarian-pelarian itu dimana supaya tidak diketahui lewe dan dasarnya kalau kita langsung menuju dana kan dicuragai terendus lah iya akhirnya dibuatlah gandrung lanang gandrung lanang kalau ketahuan kan larinya kan cepat mas untuk menyelamatkan itu bisa selamat kalau perempuan kan ribet jaringnya itu ya akhirnya dibuatkanlah gandrung lanang gitu untuk mengetahui ini orang-orang yang amenitasi itu spot-spot dimana yang masih terselamatkan dan tersisa ya iya maksudnya itu udah sampai menyerah udah sampai apa itu putus asa ayo kita berjuang terus untuk mengusir belanda seperti lagunya itu kan Mas Yogan berjuang gitu ya jadi tujuannya itu mas gitu loh jadi akhirnya gandrung dibuat untuk hiburan untuk hiburan lanang kan kurang luas kurang akhirnya diganti lebih menarik sekarang ada perempuan Mbak Semi itu yang pertama oh iya Mbak Semi itu tinggalnya di Congking tahun 2000 itu ya oh iya di Congking Mbak Semi saya dulu tinggal di Congking ngantor di Congking pernah terus apa itu tinggalnya di mendut dalam mendut belakang penda pernah saya di kepatian di kantor agraria dulu sekarang udah balik lagi ke selatan ke rumah nenek leluhur ke Purwarjo itu 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 penarik genjer-genjer pertama yang ini penarik perawan sunti pertama yang saya gunakan untuk eksperimen atau akhirnya jadi dari dari apa namanya itu dari ilhamnya terus ini harus ditarikan sama objek orang orangnya ibu sama tadi ya model pertamanya ibu sama temennya Pak Tolong tapi nyenangkan juga ikut ini ikut ini gak waktu menciptakan tari itu gimana langsung pelate langsung ngelate oh baik gini-gini gak ya oh baik gini gitu ya terus sekarang misalnya kayak perawan sunti perawan sunti itu kan orang desa gelet orang desa lugu ya bagaimana kita menarikkan secara indah karena tari itu adalah gerak yang indah ya jadi bagaimana jalannya apa itu kayaknya biraga, wirama, wirupa, wirasa bagaimana kita karena perawan sunti desa itu kan lugu nya anunya kegiatannya hanya di sawah kan lain kalau di kota iya jadi temen-temen disini tuh ini ngobrol-ngobrol kita hari ini sambil makan tuh rasanya enak enak terus apa nekwong sekarang tuh ngomong berdaging banget mutu tapi ya jadi gak ini calep ya berbobot semua jadi kita kita menciptakan tari itu ya pada tujuannya itu ya untuk mengenalkan untuk memperluas anung misalkan tari jenjer-jenjer tari tari rawan sunti tari tari nyebar jolo tari tani tari itu kira-kira ada 12 tari yang sudah saya cipkan dan semuanya iya cengker gading itu juga iya iya cengker gading itu ceritanya mau ngawil ngomong iya itu ya kita pikir itu apa cengker gading itu kan itu ya menekono unduono cicir etumudla iya saya pikir itu ada maknanya apa ya cengker gading itu nanti perempuan kita kasih cengker gading ya kasih ini ya itu bukan ya tadi sair-sair di Banyuwangi itu sebenarnya memang sair-sair kehidupan temen-temen iya anjuran anu bagaimana gitu jadi nggak ngeres-ngereskan soalnya Banyuwangi itu tidak senang nganggur iya apapun misalnya buat tukang buat tani burung kan selalu sibuk gitu iya seperti ya katakan mas saya menciptakan tari genger-genger sesuai dengan kehidupan petani waktu mencari genger iya genger itu bisa di olah ini loh ceritanya genger itu seperti ini filosofinya nggak pakai filosofi yang rumit-rumit ya pokoknya sair kehidupan aja iya asalnya ini makanya itu cengker gading juga gitu saya tetap menengoh apa tuh banyak mas mas sekarang ini kan nanu apa ya sekarang tinggal menikmati karya pak jadi kalau jenengan nanu jenengan saya nggak anu cuma perhatian dari penghargaan dari penghargaan dari ini ya untuk seniman-seniman ya mungkin selain di bali di bali itu normal itu nggak ada kalau di sini di sini ya sudah lah kalau sudah kalau sudah ditarikan terkenal penciptanya mungkin nggak diketahui lagi ya kalau di bali penghargaannya ya ya aku nggak anu nggak anu nggak membandingkan hanya melihat realitanya kayak gitu ya kenyataannya begitu ya kayak gini pasisata atau tidak istilah itu nahi tanda ngorene iya jadi tinggal ini ya kita hanya punya perasaan bangga aja bangga aja karya kita masih dinikmat oleh semua orang pasti dipentaskan di panggung-panggung dengan orang biasa sekarang pejabat-pejabat presiden pun senang iya besok kalau misalnya kan Banyuwangi sekarang kan jadi kota tujuan wisata lah ya iya kalau semakin ramai semakin ramai banyak budayawan keluar ke sini mungkin kalau kalau misalnya orang barat orang barat orang bule-bule sudah tertarik dengan budaya Banyuwangi mungkin akan kayak di Jogja itu pak jadi bule-bule saya anu mas pernah dijatahkan orang Amerika kan dia anu peneliti iya peneliti budaya maka mau kesini wawancaran saya 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 kan yang menjepaskan di luar negeri kan genjer-genjer kan terkenal iya iya memang iya iya genjer-genjer bukan seluruh Indonesia seluruh dunia itu mengimalkan iya apalagi sekarang dunia sosmed ya tinggal klik sesuai Mungkin yang orang-orang lokal Terutama misalnya Pemerintah yang terkait Bisa lebih berhatian lagi Tersentuh lah ya Mudah-mudahan Bayangkan saya 50 tahun ini Pernah kan Ya pokoknya Oba jiwa Saya punya kebanggaan bahwa Ciptaan saya ini sudah dikenal Mungkin seluruh dunia Bung Karno juga mengenal genger-genger itu Rumusnya ilmu ikhlas ya Pak Ilmu ikhlas Tapi kebanggaan Apalagi zamannya Bung Karno Saya kan main di tanah Tidak bakal itu Ya berkat genger-genger Bung Karno ini Ada tamu dari Golongan yang di atas ya Kaya RRD Vietnam Utara Kaya RRD Korea Utara Terus daerah-daerah Di mana itu Daerah kiri-kiri lah Bapaknya Blok ya Mesti kita sudah jendang mas Turun nari di sana Nari di belakang Di muka Kadang-kadang Kamunya itu ikut Ikut nari Gitu loh Oh iya Walaupun sekenanya lah ya Nggak harus pakemnya Tapi ikut aja Iya Jadi nari Berame-rame Gitu Keneng Ya Gitu aja Ini harapannya di usia Di sisa usia yang indah ini Untuk seni di Banyuwangi Gimana Pak Selamat? Saya mengharapkan tetap diletaskan Lepas tari ya Jangan sampai dengan kemajuan teknologi Kita terdesak Ya Masa itu kan Jangan kan itu Sekarang kan dulu Mas Dulu ya Ya Setiap ada Apa itu ada Ajatan Apa itu Mesti di sana Daerah ini sering ditampilkan Sekarang kan sulit Dengan adanya karaoke Dengan adanya teknologi Mengharapannya itu aja Dilepari kan Dulu itu berjaya di panggung-panggung hajatan Sekarang Masih-masih berjaya Tapi di momen-momen tertentu ya Jadi enggak sembarangan panggung Dulu merakyat lah Dulu itu misalnya ada Misalnya acara file Itu kita tampil sudah Tampil Membu hajatan Membuah peresmian Membuah baran-baran Iya Oke Ya Apalagi Gaman saya masih mudah Kita pamitan ya Pak ya Ya Makasih ya Lain kali Kalau Anu mau ngobrol Mau mau ke sini Gitu loh Ngobrol apa aja Tapi berhubungan dengan seni Senang sekali bisa Ngobrol dengan Pak Selamat Sebagai pelaku seni Yang masih tetap Exist Berdedikasi sampai detik ini Usianya masih muda Saya panggilnya Mas tadi ya Masnya muda Mas Ya Jadi Ya Lanjutnya bagi Tahun 40 Sampai sekarang Umur berapa? 40 ya Ditambah sekian Sekian-sekian 82 84 sekarang Oh gitu Tapi saya masih 65 Mas Rasanya masih 65 ya Baru pensiun kemarin ya Terima kasih Sampai kemarin ya Saring-saring ke sini Jangan sambil jalan ke Sanggar Ya Pak Ini Sanggar beliau Oke Ya Ini tempat Tempat Kalau ini ya Para pelaku seni Pada kumpul ya Pak Tempat Tempat Selamat datang Di Sanggar seni Sampai Soren Pancoran Bantuan Mari kita melasarkan Seni dan Sudah Saya mau coba main Anggung Selamat datang Ini kalau di sini Anggung Kalau di Pagrek itu Di atas Anggung Pagrek Nah beginilah Ceritanya Ya 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 Terima kasih